Intro Marisa VQ merupakan artis senior Indonesia yang tak pernah tenggelam oleh waktu sebelum tahun 2000 Marisa aktif sebagai aktor dan juga penyanyi tapi siapa sangka pada tanggal 2 Oktober di tahun 2024 banyak orang tidak menyangka Indonesia harus kehilangan artis senior Indonesia secara tiba-tiba ketika itu terjadi banyak orang tidak menyangka banyak orang bertanya-tanya Marisa sakit apa? ini pun menjadi pertanyaan yang ada di benak bagi banyak orang karena sebelum meninggal Marisa mempunyai tubuh yang bugar dan masih aktif mengajar menariknya kepergian artis senior Indonesia yaitu Marisa tidak membuat susah keluarganya sehingga itu berarti memang Marisa meninggal karena sudah waktunya tutup usia tanpa harus terkena penyakit ini merupakan kematian yang paling bagus karena semesta yang memutuskan bukan penyakit ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat pada cuplikan sebelumnya Marisa mengatakan bahwa ia akan menutup usia dimana disini pada cuplikan sebelumnya Marisa menyebutkan 2 kata-kata yang mengarah kepada menutup usia Marisa sempat menyebutkan dengan sebutan wangi tanah atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti bau tanah dan ketika bau tanah itu diartikan memang itu mengarah kepada kematian teman-teman kemudian Marisa juga sempat menyebutkan bahwa ia sudah berumur 61 tahun dengan kata lain sepertinya Marisa sudah mengetahui waktunya sudah semakin dekat ketika video itu mulai terangkat kembali banyak orang percaya bahwa Marisa memang sudah mengetahuinya hidupnya tidak akan lama lagi di dunia ini walaupun demikian walaupun seakan-akan Marisa sudah mengetahui kapan ia akan meninggalkan dunia tetapi Marisa tetap berusaha untuk melakukan aktivitas yang produktif karena sebelum Marisa dipanggil ataupun meninggalkan dunia ia diketahui masih aktif mengajar ya teman-teman walau kepergian Marisa membuat keluarga Marisa terkejut bahkan sang suami yang mempunyai nama Ikang Fausi juga tidak menyangka itu akan terjadi tangisan menjadi suara yang paling banyak dikeluarkan oleh pihak keluarga secara singkat nama dari Marisa mempunyai nama lengkap sebagai Marisa Grace Heqiu Marisa lahir pada tanggal 15 Oktober 1962 dan Marisa menutup usia pada tanggal 2 Oktober di tahun 2024 seakan-akan hal ini membuat bulan Oktober menjadi bulan yang spesial bagi Marisa karena bulan yang sama Marisa lahir dan bulan yang sama Marisa meninggalkan dunia Marisa pernah menempuh pendidikan di Universitas Gejamada, Universitas Trisakti, dan Universitas Atmajaya, Yogyakarta secara singkat Marisa diketahui sebelum menginjak tahun 2000 Marisa lebih fokus kepada karirnya seakan-akan itu merupakan karir ataupun puncak karir dari Marisa di dalam dunia akting dan juga penyanyi diketahui semasa hidupnya dari Marisa Marisa pernah mendapatkan lebih dari 15 penghargaan yang didapatkan oleh Marisa sebagai penyanyi maupun sebagai aktor tapi semenjak tahun 2004 sampai 2024 jadi kurang lebih selama 20 tahun Marisa lebih aktif menjadi politikus di dalam dunia politik dan mulai aktif untuk mengajar di berbagai tempat yang ada di Indonesia Marisa menikahi sang suami yang mempunyai nama Ikang Fausi pada tanggal 3 Juli 1986 pertemuan awal mereka terjadi di film yang mempunyai judul Tinggal Landas Buat Kekasih di akhir hayat Marisa sang suami mengantarkan kepergiannya dari awal sampai akhir Terima kasih Marisa Grace Hage Teman-teman pasti banyak yang kecewa tetapi ketika memang semesta memilih untuk mengakhiri hidup dari Marisa kita sebagai makhluk hidup juga wajib menerimanya dan banyak sekali nilai-nilai positif yang telah diberikan oleh Marisa semasa hidupnya Bahkan Marisa juga merupakan orang yang sangat cocok untuk menginspirasi bagi banyak orang kalau boleh tahu bagaimana tanggapan dari teman-teman untuk Marisa Grace Hagee coba dong tolong tulis di kolom komentar dikeumikan istri saya tercinta ini Ma'apa? Marisa Grace minta Allah istri ikut tercinta Ma'apa? Mereka Chukai Tungguan Sya Allah Jangan lupa Mereka Chukai Sya Allah Sya Allah Jangan lupa Jangan lupa Untuk sepulsi yang kini Udah cintakan Allah Jadi semua cinta Karena kita cintakan Allah Jadi kalau Allah Kau mengambil Istriku ini I must be us Ikhlas I love you Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ash'haru an la ilaha Alhamdulillah Alhamdulillah